Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya. Dunia hari-hari ini saya perhatikan adalah dunia yang sedang kehilangan kesabaran dan dunia yang tidak mampu menguasai diri. Nah, kalau saya bertanya kenapa begitu, Pendeta? Saya coba pelajari dan saya perhatikan begini. Yang pertama, karena dunia ini telah menjadi lembah kompetisi yang menakutkan. Kenapa manusia hilang sabar? Karena manusia tidak mampu menguasai dirinya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena hal-hal ini kalau kita perhatikan, dunia telah menjadi lembah kompetisi yang menakutkan. Kalau saya bilang apa maknanya itu Pendeta lembah kompetisi yang menakutkan? Kita lihat pria bangun pagi langsung bekerja. Nah, apa yang terjadi? Kompetisi dalam hidupnya. Salah sedikit, dia disikat sama orang lain. Dia berhasil, dia disikat sama orang. Sampai ke rumah dalam kondisi tubuh yang lelah, ya kan? Dan istri juga begitu. Menghadapi masalah demi masalah. Sehingga hidup ini seperti sebuah kompetisi yang menakutkan. Gagal sedikit, disikat orang. Dan dunia hari-hari ini gak bisa peduli sama orang yang susah. Makin orang susah, makin diinjak. Makin orang lemah, makin dipermainkan. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia yang sedang berjuang dalam kompetisi yang begitu hebat. Orang-orang muda kita lihat. Sekolah makin hari makin sukar, ya kan? Bahkan anak-anak kelas 2 SD sekarang bisa pulang jam 3 sore ke rumah. Lalu kemudian sampai di rumah masih ada les lagi. Kelas 2 SD, saudara-saudara. Saatnya dia masih suka cita, main-main. Saatnya dia masih harus menikmati, bersosialisasi dengan teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi? Sudah disibukkan dengan berbagai les-les ekstra kulikuler di sekolah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kompetisi makin hari makin sukar, makin menakutkan. Saudara-saudara yang terjadi. Manusia muda marah hari-hari ini. Dan tidak mampu menguasai diri. Yang kedua saya pelajari. Kenapa sih? Dunia hari-hari ini, dunia yang kehilangan kesabaran dan tidak mampu menguasai diri. Karena dunia ini telah menjadi dunia yang stres. Saudaraku, di mana-mana kita perhatikan manusia sedang dikuasai oleh stres. Suami stres, istri stres, anak-anak jadi stres, saudara-saudara. Pemimpin stres bawahan jadi stres. Dan yang paling repot adalah kalau orang yang bekerja dalam dunia rohani seperti pendeta juga ikut stres. Majelis ikut stres. Wah, jemaat-jemaat stres semua. Iya kan? Yang ketiga saya pelajari. Kenapa dunia hari ini telah kehilangan kesabaran dan tidak mampu menguasai diri. Karena dunia di mana kita hidup hari-hari ini telah menjadi dunia yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sekarang berpikir, Yang penting saya senang, yang penting saya menang, yang penting saya untung. Masa bodoh sama orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat seperti itulah manusia hari-hari ini mudah sekali kehilangan kesabaran. Mudah sekali untuk menjadi marah. Mudah sekali akhirnya menjadi emosional dalam hidupnya. Sehingga tidak mampu menguasai dirinya. Yang keempat saya pelajari, kenapa dunia hari-hari ini telah kehilangan kesabaran dan tidak mampu menguasai diri. Karena dunia hari-hari ini telah menjadi dunia yang tidak berpikir panjang. Yang penting hari ini saya nikmat masa bodoh. Mau jadi istri piaraan kayak mau apa masa bodoh. Yang penting saya dapat melampiaskan kemarahan saya. Masalah nanti istri saya mau minta cerai atau apa masa bodoh. Mau itu menyinggung perasaan suami saya masa bodoh. Yang penting saya jengkel, saya keluarkan unak-unak saya seluruhnya. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini harus berpikir panjang. Karena hidup ini bukan soal hanya sekarang dan hari ini. Tetapi hidup ini bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuruhan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang sabar dan menguasai diri. Taukah saudara, kalau saja kita mau sabar, kalau saja kita mau menguasai diri, banyak masalah kita yang bisa selesai. Banyak berkat istimewa akan berlaku dalam hidup kita. Banyak janji-janji Tuhan akan tergenapi di jalan-jalan kita. Haleluya. Nah, seperti yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang sabar dan menguasai diri. Kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel pasal 16. Ayat yang kelima, 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Ayat yang kelima sampai ayat yang keempat belas. 2 Samuel 16. Ayat 5 sampai 14. Di bawah judul perikob. Simei mengutuki Daud. 2 Samuel 16. Ayat 5 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurin, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gerah. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu yang mengutuk. Enyahlah, enyahlah. Engkau penumpa darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpa darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhan ku raja? Ijinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu ya anak-anak Seruya? Biarkan ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepalanya kutuk kira Daud, siapakah akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandung ku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepalanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku supaya ganti kutuk orang itu pada hal ini. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Daud dikutuk sebagai raja loh. Jangan salah. Sebagai raja dia dikutuk. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tetap sabar. Dia tetap menguasai diri. Padahal posisinya mampu untuk mengatasi, mampu untuk menghabisi sama sekali si Mei ini. Tetapi dia tidak pakai. Dia belajar untuk sabar dan menguasai diri. Bahkan mau menerima pelajaran-pelajaran dari Tuhan. Ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang si Mei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan, ia mengutuk menemparnya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka istirahat di sana. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Daud dalam posisinya sebagai raja dikutuki oleh si Mei. Namun ia tetap sabar dan ia tetap menguasai diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Kalau suratannya sama saya pendeta bagaimana sikap saya. Sabar, kuasai diri. Alkitab berkata jadilah tenang, kuasai diri. Supaya kamu tetap dapat berdoa. Artinya kalau kita sabar dan kita kuasai diri. Banyak hal yang baik yang dapat kita mengerti. Banyak hikmat dari Tuhan yang dapat kita pahami. Nah pertanyaannya, Daud dikutuk Tuhan. Tapi ia tetap sabar, tetap menguasai diri. Mengapa? Bagaimana? Bagaimana dan mengapa dia bisa terjadi begitu? Yang pertama saya pelajari. Karena Daud mengerti tentang kasih dan kuasa Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan kendaki pasti jadi. Apapun yang tidak Tuhan kendaki tidak pernah akan terjadi. Saudaraku yang kasih lem Tuhan. Orang kalau dia mengerti kasih dan kuasa Tuhan. Maka dia harus tetap sabar. Kenapa? Dia mengerti kok orang boleh rancangan yang jahat. Tapi kalau Tuhan tidak mengendaki, tidak mungkin terjadi. Karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Belajar kita mengerti kasih kuasa Tuhan. Selalu saya bilang, kenapa orang tidak sabar? Jangan bilang, oh memang pembawaan saya begini pendeta. Saya memang orang yang cepat panasan. Tidak. Orang yang mudah marah adalah orang yang belum mengerti kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga sulit buat dia untuk berserah. Bisa saja dia bilang, saya sudah berdoa. Tapi tidak bisa dong juga berdoa-berdoa saja. Orang kayak gini yang saya tempeling ini, baru diem ini. Kalau saya cuma berdoa, oh tidak bisa. Nah ini dia kan. Saudara, kalau kita mengerti kasih dan kuasa Allah. Kita jauh lebih sabar dan tetap menguasai diri. Yang kedua saya pelajari. Mengapa Daud bisa sabar dan tetap menguasai diri? Karena Daud menyadari dampak positif dari emosi dan amarah. Taukah saudara, yang namanya emosi dan amarah lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Artinya, kalau saya mudah marah, kalau saya mudah emosi, saya banyak kehilangan berkat. Saya mengalami banyak kerugian. Taukah saudara, itu sebabnya anak-anak sudah tidak bisa terbuka dengan saudara. Kenapa? Engkau sebagai ayah terlalu cepat marah, terlalu cepat emosi. Itu sebabnya rumah tanggamu sulit untuk bisa bahagia. Kenapa? Engkau terlalu cepat marah, engkau terlalu cepat emosi. Kuasai diri, maka banyak berkat istimewa terjadi. Itu sebabnya karirmu tidak bisa maju. Kenapa? Engkau terlalu cepat marah, engkau terlalu cepat emosi. Belajar sabar dan kuasai diri. Yang ketiga saya pelajari. Daud dikutuk, namun ia tetap sabar, tetap menguasai diri. Karena Daud mau senantiasa berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Orang kalau menyadari rencana dan kehendak Tuhan. Orang kalau rindu terus berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Dia mengerti, amarah akan menjauhkan dia dari Tuhan. Tetapi justru kasih kesabaran mendekatkan diri dan memampukan dia untuk melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat yang terakhir saya pelajari. Daud dikutuk, namun ia tetap sabar dan tetap menguasai diri. Mengapa? Karena Daud tidak membiarkan hawa nafsu daging menguasai hidupnya. Dia tidak membiarkan hawa nafsu daging menjajah kehidupannya. Tetapi dia biarkan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan yang menyelubungi kehidupannya. Haleluya. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Sebagai amba Allah kembali saya mengingatkan. Sudah mari belajar sabar kuasai diri. Dan aku akan melihat banyak mujizat. Haleluya. Kalau surat yang di lainnya lebih jauh hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap serangan sakit, setiap serangan berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan sudah di jadah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bapak Bapak juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada. Yang mungkin hari-hari ini sedang tidak bisa sabar. Yang tidak bisa menguasai diri. Tuhan jamaah dalam nama Yesus. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala hikmat akal budi manusia. Menguasai hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa ingat. Allah tidak pernah lain menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini.